Setelah sebelumnya digabarkan PT. PAL Indonesia menggelar upacara pelatakan lunas atau kelenging kapal frigate merah putih, kejelasan mengenai spesifikasi kapal frigate tersebut masih belum jelas. Pada video yang dirilis oleh PT. PAL terbaru, muncul penampakan desain animasi 3 dimensi dari kapal frigate merah putih. Jika diperhatikan secara detail dari penampakan 3 dimensi frigate merah putih PT. PAL, terlihat frigate menggunakan 2 buah meriam MKEK 76mm dengan tingkat ROV 80 amunisi per menit dan kapasitas magasin maksimal 70 amunisi. Selain itu, MKEK seharusnya juga bisa berperan sebagai jiwis untuk mengalau beberapa objek asing. Pada pagoda mesh juga terpasang fixed radar 360 derajat dan disebelahnya ada rotating radar surveillance. Pada bagian tengah kapal terlihat nampak ada total 64 sel, VLS berbagai jenis yang kemungkinan diperuntukkan untuk menyimpan rudal ASM, SAM, dan mungkin multipurpose VLS. PT. PAL memiliki lisensi yang memungkinkan bagi mereka untuk membangun 2 kapal frigate merah putih ini dengan modifikasi desain khusus untuk TNI Angkatan Laut. Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembuatan frigate merah putih dengan PT. PAL pada April 2020. Namun kontrak 2 kapal tersebut berlaku efektif mulai 24 Mei 2021. PT. PAL akan mengerjakan pembangunan kapal tersebut selama kurun 69 bulan. Artinya akan diserahkan pada 2026 sampai 2027 mendatang. PT. PAL Warrior 2021 PT. Treasury